Allah, la ilaha billallah, la ilaha billallah, la ilaha Walaupun manusia tidak ada yang tahu, kapan pastinya dia akan meninggal Tapi segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini, ada tanda-tandanya Bahkan tidak ada satupun kejadian yang tanpa diawali dengan tanda-tanda sebelumnya Begitu juga seseorang yang akan sakit lalu meninggal, juga ada tanda-tanda sebelumnya Sering kali tanda-tanda ini tidak disadari, padahal apabila disadari, maka setidaknya bisa menebus dosa atau tidak menambah dosa sebelum waktu meninggalnya tiba Pengetahuan tentang tanda orang yang akan meninggal ini, di dalam Islam, di dalam pengetahuan ilmu medis, dan juga dalam catatan buku Primbon Semuanya hampir memiliki kesamaan Dan berikut adalah tanda Tanda seseorang yang akan meninggal, akan meninggal kurang dari 3 tahun, sampai tanda akan meninggal kurang dari 1 malam, berdasarkan catatan dalam kitab Primbon Yang pertama, yaitu tanda orang yang akan meninggal kurang dari 40 hari Seseorang yang jari-jari tangannya tanpa sebab tiba-tiba sangat lemas, lemas ketika ditekuk dan tidak memiliki tenaga Jari tangan lemas yang dimaksud, berdasarkan keterangan di dalam kitab Primbon, seperti ini jika diperagakan Dalam keadaan normal, apabila jari tengah ditekuk seperti ini, maka jari manis tidak bisa lurus, atau ikut tertekuk Sedangkan orang yang akan meninggal, apabila jari tengahnya ditekuk, jari manisnya bisa lurus ke depan Jika kejadian tersebut dalam 3 hari dialami, dan terulang di hari berikutnya Maka itu adalah pertanda, bahwa hari meninggalnya akan segera tiba, atau umurnya tinggal 40 hari lagi Apabila seseorang mengalami hal tersebut, maka sebaiknya segera minta maaf jika merasa pernah berbuat dosa pada orang lain Dan melunasi hutang apabila memiliki hutang Supaya jika benar umur tidak panjang, setidaknya dosa yang diperbuat sudah berkurang, dan meninggal tidak dalam keadaan membawa hutang Yang kedua, yaitu tanda orang yang akan meninggal kurang dari 30 hari Seseorang yang tiba-tiba seluruh persendian pada tubuhnya, persendian pada kaki, dan persendian pada tangan sangat lemas Dan apabila kejadian tersebut, sering terulang merasakan hal yang sama di hari berikutnya Maka itu adalah tanda, akan meninggal kurang dari 30 hari lagi Yang ketiga, yaitu tanda orang yang akan meninggal kurang dari 15 hari Apabila seseorang seolah melihat bayangan wajahnya sendiri, maka itu bukan pertanda yang baik Seolah melihat bayangan wajahnya sendiri, menurut kitab primbon kejadian tersebut adalah tanda akan meninggal dalam waktu kurang dari 15 hari Jadi jika tiba-tiba seseorang dalam beberapa hari, seolah sering melihat wajahnya sendiri Maka sebaiknya sebisa mungkin menghindari perbuatan dosa, dan sebanyak mungkin melakukan perbuatan baik Supaya jika pertanda ini benar terjadi, setidaknya tidak menambah banyak dosa di ujung usia Yang keempat, yaitu tanda orang yang akan meninggal kurang dari 10 hari Seseorang yang tiba-tiba tubuhnya lemas, dan terasa seperti melayang Dan sering dirasakan dalam 2 hari terakhir, maka itu adalah tanda, bahwa waktu meninggalnya kurang dari 10 hari lagi Yang kelima, yaitu tanda orang yang akan meninggal kurang dari 7 hari lagi Seseorang yang tiba-tiba kehilangan keinginan untuk melakukan apapun, tidak mau lagi melakukan kegiatan apapun Pikiran serasa tidak bisa digunakan Tidak nyambung dan sama sekali tidak mengerti ketika diajak bicara orang lain Jika mengalami hal tersebut, itu merupakan tanda akan meninggal kurang dari 7 hari lagi Yang keenam, yaitu tanda orang yang akan meninggal kurang dari 3 hari Apabila seseorang tiba-tiba tubuhnya terasa panas tapi tidak berkeringat, dan mengeluarkan cacing pada saat buang air Itu adalah tanda, tanda akan meninggal kurang dari 3 hari lagi Yang ketujuh, yaitu tanda orang yang akan meninggal kurang dari 2 hari Apabila seluruh tulang dan otot tubuhnya terasa lemas, untuk mengangkat lengan tangan saja terasa sangat berat Sering buang angin, dan timbul perasaan kasihan terhadap diri sendiri Jika mengalami hal tersebut, maka itu tanda, tanda akan meninggal kurang dari 2 hari lagi Yang kedelapan, yaitu tanda orang yang akan meninggal kurang 1 hari Apabila otot di pergelangan kaki sudah kendor, telapak kaki sangat lemas tidak bisa digerakkan Badan mengeluarkan keringat terus-menerus Itu adalah tanda, tanda orang yang akan meninggal kurang 1 hari lagi Yang kesembilan, yaitu tanda orang yang akan meninggal kurang dari 1 malam lagi Apabila kulit di seluruh tubuh sudah kendor, tidak bisa lagi menggerakkan badan Suara apapun terdengar sayup, walaupun orang yang berbicara di sampingnya Tapi suara yang terdengar di telinganya seperti orang yang berbicara dari jarak yang jauh, dan terdengar sayup Jika ada orang yang mengalami hal ini, maka itu adalah tanda, tanda akan meninggal dalam waktu 1 malam lagi Yang kesepuluh, yaitu tanda orang yang umurnya tinggal 3 tahun lagi Seseorang yang tubuhnya terasa sangat letih, merasa sangat lelah, merasa segala sesuatu menjadi tampak sangat membosankan Dan dirasakan terus menerus selama 7 hari, lalu di bulan berikutnya terulang, merasakan hal yang sama Maka itu tanda, tanda dari umur orang yang mengalaminya tinggal 3 tahun lagi Jadi apabila seseorang merasa tidak ada lagi hal yang disukai, merasa segala sesuatu tampak membosankan Merasakan tubuhnya tiba-tiba tidak bertenaga, tubuhnya terasa sangat lelah dan lemas, padahal sama sekali tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang berat Jika rasa letih tersebut dirasakan terus menerus selama 7 hari, dan sering berulang dirasakan, misal di bulan depan merasakan kembali hal yang sama Maka sebaiknya segera menjaga kesehatan sebaik mungkin Tinggalkan segala perilaku yang buruk, rajin bersilaturahmi meminta maaf kepada teman atau saudara Jika memiliki hutang maka sebaiknya segera dilunasi Dengan begitu maka apabila umur tidak panjang, setidaknya sudah tidak menambah dosa Dan sudah meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin tanpa disadari telah membuat mereka kecewa Yang kesebelas, yaitu tiba-tiba dada terasa sesak ketika sedang mandi Seseorang yang tiba-tiba dadanya terasa sesak ketika sedang mandi, dialami selama 7 hari, dan sering terulang di bulan-bulan berikutnya Maka itu juga merupakan tanda, tanda dari seseorang yang akan meninggal kurang dari 3 tahun lagi Yang kedua belas, yaitu tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari 2 tahun lagi Apabila tiba-tiba merasa sangat rindu kepada mereka yang sudah meninggal, maka itu bukan kabar yang baik Seseorang yang sangat rindu pada orang yang sudah meninggal Misal tiba-tiba merasa rindu kepada orang tua yang sudah meninggal, sangat rindu kepada nenek atau eyangnya yang sudah meninggal Dan rasa rindu yang dirasakannya tersebut tidak hilang selama 3 hari Itu merupakan pertanda, tanda orang yang mengalaminya, umurnya hanya tinggal 2 tahun lagi Yang ketiga belas, yaitu tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari 1 tahun lagi Apabila tiba-tiba sering melihat arwah seseorang yang sudah meninggal, maka jangan dianggap memiliki kelebihan atau dianggap memiliki indera ke-6 Karena orang yang tiba-tiba sering melihat makhluk dari alam lain atau melihat arwah orang yang sudah meninggal, maka itu pertanda, tanda bahwa umurnya tinggal sebentar lagi Jika memiliki hutang segera dilunasi, jika merasa melakukan perbuatan dosa kepada tetangga, kepada teman, atau kepada saudara, maka segera minta maaf Apabila tanda tersebut tepat, maka setidaknya sudah melakukan tindakan mengurangi beban dosa selama hidup Yang ke-14, yaitu tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari 9 bulan lagi Seseorang yang sering melihat dirinya sendiri di dalam mimpi, atau seolah melihat dengan nyata dirinya sendiri, dan kejadian tersebut terulang sampai 3 kali Maka itu adalah tanda, bahwa masa hidupnya hanya sebentar lagi, tanda akan meninggal dalam waktu kurang dari 9 bulan lagi Yang ke-15, yaitu tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari 6 bulan lagi Seseorang yang sering mendengar suara aneh, mendengar bisikan memanggil namanya Kejadian mendengar suara bisikan bukan kejadian yang baik Apabila bisikan tersebut didengarnya dalam 1 bulan lebih dari 3 kali, maka orang yang mengalaminya akan meninggal, umurnya hanya tinggal 6 bulan lagi Yang ke-16, yaitu tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari 3 bulan lagi Seseorang yang sering mencium aroma dari makhluk halus, misalnya tiba-tiba mencium aroma seperti menyan atau mencium aroma dupa yang sedang dibakar Apabila mencium aroma tersebut, padahal di lingkungan sekitar tidak ada orang yang sedang membakar dupa atau membakar menyan Berdasarkan kitab Primbon, kejadian itu merupakan pertanda, bahwa waktu hari meninggal orang yang mengalaminya tinggal 6 bulan lagi Yang ke-17, yaitu tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari 2 bulan lagi Seseorang yang tiba-tiba mencium aroma bunga setaman, padahal di lingkungan tempatnya berada, sama sekali tidak ada bunga yang sedang mekar Jika kejadian tersebut terulang, dalam satu minggu tiga kali mencium aroma yang sama Maka berdasarkan kitab Primbon, hal itu adalah tanda seseorang akan meninggal kurang dari 2 bulan lagi Yang ke-18, yaitu tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari 1 bulan lagi Seseorang yang tiba-tiba sering mengalami perubahan warna, perubahan warna dari apa yang dilihatnya Misalnya melihat air dan air tersebut seolah warnanya merah Atau melihat api dan api yang dilihatnya seolah berwarna hitam Orang yang mengalaminya, akan meninggal kurang dari 1 bulan lagi Yang ke-19, yaitu penglihatan tiba-tiba hitam putih Seseorang yang tiba-tiba tidak ada warna dalam penglihatannya, apapun yang dilihatnya tampak hitam putih Jika hal tersebut dialami dalam 3 hari berturut-turut, maka itu juga merupakan tanda seseorang akan meninggal kurang dari 1 bulan lagi Itulah tanda seseorang yang akan meninggal Akan meninggal kurang dari 3 tahun, sampai tanda akan meninggal kurang dari 1 malam